Dinejaman Ekonomi Digital Kawasayena, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, nampas 80 hiji laporan pengaduan di konsumen pata lijen sistem pembayaran. Anu pangeriana, nyaita laporan pengaduan pikir pasualan kartu kredit. Nelika di wawancara Pesenen Berang, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Doni P. Yuwono Netelagen, pihak na nampas 80 hiji laporan pengaduan pata lijen sistem pembayaran. Laporan pengaduan anu pangeriana, mengerupa pasualan kartu kredit anuniti opat puluh tilu persen, kartu ATM atau debit opat persen, sarta transfer dana opat persen. Lian tikitu pihak na gen nampas laporan pengaduan sejena, di luar wawancara Bank Indonesia, nyaita ngenaan injeman 20 persen, jen sajabana 28 persen. Perlindungan konsumen di sistem jasa pembayaran di Jawa Barat itu 91, ya mungkin 91 itu menaikannya besar, tapi menurut saya itu masih banyak yang belum aktif. Jadi keinginannya semua, keinginan kita itu, konsumen Indonesia itu pasif. Pasif itu kalau kita mengalami kejadian, kita tidak pernah lapor, nanti orang lain kena. Jadi makanya kita dianggap dalam level 30, sekian di skala 100, itu dibilang levelnya hanya paham, paham hak dan kewajiban, tapi kita tidak pernah aktif untuk menuntut hak kita atau melaporkan kejadian yang kita alami. Saya rasa wajar ya, bukan wajar, itu kenyataan seperti itu. Nah ini yang mungkin nanti kita mencoba seminar ini, yang hadir ini bisa menjadi berperan. Doni Ngembohan, sebebarha modus operandi, dinaprak-perakan pembayaran non-tunai, kudu ditalinga ken kalawan gemet, nyaita mawer, phishing, sarta pembajakan SIM card. Kukituna, masyarakat diperdi sangkan loih waspada, sarta laporan seganjang na, kabang Indonesia, upamanyang harapan pasualan, patalijeng sistem pembayaran non-tunai. Ayu Putri, Budi Hartati, Bandung TV